Halo sahabat dapur ibu RT, hari ini aku bakalan masak sambal goreng kerang dan ini tuh enak banget dan mudah untuk kalian ikutin yang pertama kita cuci bersih dulu kerangnya kerang yang aku pakai ini adalah kerang kepah kemudian kita masuk ke bumbu yang diperlukan yang pertama ada 2 buah tomat 16 biji rawit 10 siung bawang merah 3 butir kemiri 2 siung bawang putih dan penyedap rasa tidak lupa ada kecap asin oke, bumbu ini kita haluskan dulu kita masukkan bawang merahnya rawitnya bawang putih dan kemiri kecuali tomat, lalu kita mixer sampai halus kita turunkan di penggorengan lalu kita tumis sampai harum ya jika sudah wangi kita masukkan penyedap rasanya sekitar setengah sendok makan kita aduk-aduk hingga merata next kita masukkan sedikit saja kecap asin kita aduk lagi lalu tomat yang tadi kita iris-iris lalu kita masukkan kita aduk rata kembali jika sudah lalu kita masukkan kerang kepah tadi kita aduk hingga bumbu tercampur rata pada kerangnya oh iya untuk memasak kerang jangan terlalu lama ya agar kerangnya tidak alot terakhir kita masukkan sedikit saja gula pasir kita aduk lagi gula pasir ini bagus banget untuk menyeimbangi rasa dalam masakan kita oke jika sudah merata kita angkat lalu kita tuang di dalam wadah nah kerang kepah sambal goreng ini jadi deh enak banget dinikmati dengan nasi hangat selamat mencoba selamat mencoba